Ada berbagai konspirasi tentangnya, tapi yang ini benar-benar misteri. Selamat datang di What's Mojo Indonesia dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 rahasia dan misteri terbesar dari Mesir Kuno. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada kejadian dalam sejarah, benda dan tempat yang berkaitan dengan Mesir Kuno yang sampai saat ini masih membuat para sejarawan kebingungan. Nomor 10, Negeri Pant Bangunan Mesir Kuno telah meninggalkan bukti tentang suatu peradaban yang umurnya bisa dibilang cukup singkat. Salah satu contohnya adalah kerajaan Pant yang lokasi tepatnya masih belum diketahui meski sering disebutkan dalam tulisan orang Mesir. Yang kita tahu, hanyalah kalau Pant menukarkan binatang dan barang eksotik dengan Mesir. Penemuan terbaru telah membantu mempersempit lokasinya karena perbandingan DNA dan sebuah mumi babon mengindikasikan kalau Pant berlokasi di sekitar Etiopia dan Eritrea. Tapi tetap saja, ini hanyalah spekulasi dan lokasi sebenarnya mungkin tidak akan pernah diketahui. Nomor 9, Labirin Mesir Yang Hilang Mesir kuno memiliki banyak bangunan yang luar biasa. Dan walau yang paling terkenal adalah yang masih selamat hingga hari ini, yang bisa bertahan mungkin bukanlah yang paling mengesankan. Berbagai sejarawan kuno dan peneliti telah mendeskripsikan sebuah labirin yang pernah ada di Mesir. Labirin ini secara konstan dideskripsikan memiliki beberapa tingkat dengan ratusan ruangan di bawah atap yang terbuat dari sebuah batu yang sangat besar. Walau sebuah lokasi yang memungkinkan ada di Hawara, tapi para arkeologi setelah menjelajahi bangunan ini sepenuhnya, jadi keberadaan labirin ini masih tidak diketahui. Nomor 8, Piramida Jedefre Semua orang pastinya sudah kenal dengan Piramida Agung Giza, tapi Mesir kuno memiliki piramida yang tidak begitu terkenal juga. Salah satu batu besar itu adalah Piramida untuk Firaun Jedefre. Berlokasi di sebelah utara dari Giza, Piramida Jedefre sudah menjadi reruntuhan. Berdasarkan catatan, piramida ini asalnya akan menjadi piramida tertinggi, walau bukanlah yang terbesar. Mengapa sekarang menjadi reruntuhan? Hal itu masih didebatkan. Entah piramida itu dihancurkan oleh penyerbu atau orangnya Jedefre, atau memang belum selesai. Apapun alasannya, itu masih menjadi misteri. Nomor 7, Mumi Etruria Kebanyakan mumi dibungkus menggunakan perban, tapi sebuah penemuan yang tidak biasa ditemukan di Alexandria, Mesir, di mana muminya dibungkus menggunakan buku yang terbuat dari Striplinen. Yang lebih aneh, bukunya ditulis dengan bahasa Etruria, bukan dalam Mesir kuno. Sebuah bahasa yang sudah punah dan sekarang menjadi Itali. Sangat sedikit yang diketahui tentang bahasa itu, jadi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dituliskan dalam bukunya, dan berdasarkan kata-kata yang bisa diterjemahkan, beberapa orang berspekulasi kalau itu mungkin sebuah kalender religius. Mumi ini diduga adalah istri dari sang penjahit yang berasal dari kota Tebes, Mesir kuno. Tapi, kenapa dia dibungkus menggunakan tulisan asing? Itu masih tanda tanya besar. Nomor 6, Ratu Yang Tidak Dikenali Pada tahun 2015, ada penemuan Ratu Mesir dari dinasti kelima dalam sebuah makam yang ditemukan di dekat Cairo. Ukiran di dinding mengatakan kalau dia adalah istri dari raja dan ibu dari raja yang menyeratkan kalau anaknya naik tahta. Ratu ini disebut sebagai Kentaus ketiga atau Kenta Kawes ketiga, seperti yang diukirkan di makamnya. Meski dipercaya kalau dia adalah istri dari Firaun Neferefre dan ibu dari Firaun Menkaur, karena dia ditemukan di dekat makam yang diperuntukkan para raja tersebut. Meski demikian, identitasnya belum bisa dipastikan. Nomor 5, Ruangan Tersembunyi dari Piramida Agung Giza Piramida Mesir kuno bisa dibilang sebagai peninggalan yang paling terkenal dari peradaban ini, dan Piramida Giza adalah salah satunya. Piramida Agung ini telah mempesona para peneliti, meski sudah hampir satu abad tidak ada ruangan baru yang ditemukan di dalamnya. Baru-baru ini, sebuah pengamatan terhadap strukturnya mengungkapkan kalau mungkin terdapat ruangan tersembunyi di dalam batu besar ini. Apa tujuan dari pembuatan ruangan ini dan mengapa itu dibuat agar tidak bisa diakses? Kalaupun ruangan itu benar-benar ada, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nomor 4, Spink Agung Giza Ada beberapa misteri yang berhubungan dengan Spink Mesir yang bisa kita bicarakan, seperti patung Spink yang ditemukan di Israel. Tapi, tidak ada patung dari makhluk mitologi ini yang lebih mencengangkan daripada Spink Agung Giza. Pertanyaan utamanya masih berkisar di Spink, termasuk siapakah yang membangunnya, kapan itu dibangun, tujuannya, dan hubungannya dengan piramida-piramida di dekatnya. Banyak teori tentangnya juga, seperti wajahnya dipahat dari batu yang besar. Hal itu mungkin masih akan menjadi misteri, karena pemerintah Mesir lebih fokus melestarikannya daripada mengungkap rahasianya. Nomor 3, Ratu Nefertiti Yang Menghilang Meski sebuah patung yang menyerupainya membuatnya menjadi salah satu figur yang dikenal dari Mesir kuno, banyak misteri yang beredar tentang Nefertiti. Seperti, apakah dia pernah memimpin Mesir sendiri setelah kematian suaminya, Akenaten? Selama bertahun-tahun, dipercaya kalau dia tiba-tiba menghilang dari catatan sejarah selama 12 tahun masa pemerintahannya sebagai Firaun. Namun, penelitian terbaru menunjukkan keberadaannya setelah itu. Meski begitu, para arkeologis tidak bisa menemukan makamnya, membuat kematiannya sama misteriusnya seperti kehidupannya. Nomor 2, Bagaimana Raja Tut Meninggal? Kalau Nefertiti merupakan salah satu wanita Mesir kuno yang paling terkenal, Sang Firaun Tutankamun merupakan pria yang paling dikenal. Walau makamnya diselimuti dengan spekulasi tentang kutukan, mungkin misteri yang paling besar adalah bagaimana dia meninggal sebagai Raja Muda. Meninggal di akhir umur belasan, Raja Tut sepertinya menderita berbagai kondisi dan cacat secara genetik yang dipercaya berkontribusi untuk kematiannya. Sebagai tambahan, ada bukti yang mengatakan kalau dia juga menderita malaria. Beberapa organ tubuh tidak bisa ditemukan di makamnya yang mengarahkan sebuah konklusi kalau dia mati ketika jauh dari rumah, kemungkinan dalam perang. Tapi, kita tidak akan tahu secara pasti. Nomor satu, bagaimana mereka membangun piramida? Bisa dibilang kalau piramida merupakan salah satu misteri terbesar dari Mesir kuno. Segala sesuatu tentangnya memiliki hal yang bisa diperdebatkan, diteliti, dan menimbulkan spekulasi, terutama konstruksinya. Bagaimana struktur raksasa ini dibangun dengan bahan dan teknologi pada saat itu merupakan misteri selama berabad-abad. Kebijakan konvensional mengatakan kalau para budaklah yang membangunnya. Meski begitu, teori ini dibantah dengan banyak yang mengatakan kalau mereka adalah buruh profesional yang mendapatkan kompensasi. Teori terbaru lainnya mengatakan kalau batu besar ini dipindahkan dengan membasahi pasir untuk mengurangi gesekan. Melihat seberapa lama bangunan ini telah didebatkan, kita tidak yakin kalau misteri ini akan terungkap dalam waktu dekat. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!